Berita penangkapan terhadap Fajar Agustanto, pengurus DPDPKS Kota Majokerto, yang dilakukan oleh Tim Cybercrime Subdit 2 Tindak Pidana Cyber Mabes Polri selasa malam lalu terkait kasus menyebarkan berita hoax terhadap salah satu anggota Komisi 3 DPR RI dari Partai Nasdem Akbar Faizal. Dan kini informasi tersebut sudah beredar di warga perumahan Suromulang, Kota Majokerto, di mana Fajar tinggal. Dan kabarnya, ketika ditangkap Tim Cybercrime Mabes Polri, Fajar bersama istrinya, Indri Eridani, juga sempat menjalani pemeriksaan di Polsek Prajurit Kulon, Kota Majokerto. Pasca penangkapan, rumah milik media online suaranyus.com terduga pelaku ini dalam kondisi terkunci. Bahkan tak terlihat satupun penghuni rumah yang keluar saat didatangi sejumlah awak media. Dalam berita fitnah atau hoax di media online, Akbar Faizal, anggota DPR RI tersebut, dituding memiliki rumah mewah dan uang banyak dari hasil korupsi, serta memiliki beberapa istri simpanan.